Pemirsa setelah lima bulan buron, seorang pemuda di Pariaman, Sumatera Barat cuma siang diamankan aparat Satpol PP bersama sejumlah warga. Pelaku dilaporkan korbannya telah mencuri satu unit telepon genggam seharga 4 juta rupiah. Seorang pria yang diketahui bernama Eko diciduk petugas Satpol PP bersama sejumlah warga di Puskesmas, Nareh, Kota Pariaman. Eko dilaporkan korbannya telah menggondol satu telepon genggam dari toko miliknya seharga 4 juta rupiah. Saat beraksi, pelaku yang sempat buron selama lima bulan ini berpura-pura sebagai dokter. Eko tertangkap saat tindak melakukan aksi kedua di Puskesmas, Nareh. Guna periksaan lebih lanjut, pemuda pengangguran tersebut telah diserahkan kepada penyidik Polsek Takpariaman.